Selamat siang, Pemirsa Kabar TV. Jumpa lagi dengan saya, Rizky Pananda, di Kabar TV. Saat ini saya sedang berada di pro-redaksi bersama dengan Ramadan. Ramadan ini adalah seorang siswa yang berprestasi yang asli sih ya? Asli Sarah, dia asli Cilegon, tapi Kuliah di Malaysia, nanti kita akan bercerita tentang seputar kehidupan Ramadan semama dia berkuliah di Malaysia. Ramadan, bisa diperkenalkan dulu nama lengkapnya Ramadan ini. Kuliahnya gimana? Oke, nama saya Ramadan Rakoini. Saya sekarang sedang kuliah di MSU, Management and Science University Malaysia. Dan sedang mengambil jurusan Public Relations. Dan sekarang mau memasuki semester ke-3. Semester ke-3 ya. Public Relations ya? Oke, bisa diceritain Ramadan. Kenapa sih kok milih kuliah di Malaysia daripada di sini? Sebenarnya banyak sih alatannya apa, nggak bisa dijabatkan secara lokal. Tapi, generally, meskipun Malaysia itu dekat dan meskipun dekat negara masih juga berkembang, tapi Malaysia itu sedikit lebih maju yang saya lihat akan seperti itu daripada di Indonesia. Apa, lingkungan juga lebih mendukung. Apa? Karena mereka, di negaranya mereka apply second language dan bahasa Inggris. Jadi apa, dalam kampus itu mostly kebanyakan mereka pakai bahasa Inggris dalam apa, kegiatan belajar-belajar dan juga apa. Itu cita-cita apa memang kemauan dari orang tuaka atau tentang Ramadan sendiri pengen kuliah di sana ini? Ya memang dari pribadi sih memang pengen sih ada keinginan untuk kuliah di luar negeri. Karena kita kan kalau makan selalu di tempatnya itu-itu aja kan nggak ada tantangannya gitu kan ya. Jadi apa, lebih baik coba sesuatu yang baru pergi ke negara lain. Walaupun harus jauh dari orang tua. Ya, pasti gitu. Terus perasaannya gimana? Jauh dari orang tua, tinggal di sana sendiri kan ya? Terus biasanya kan kalau mahasiswa baru tuh butuh banyak kebutuhan yang harus dipenuhi itu seperti apa? Ini kalau apa, sendiri sih apa sih akan karena nggak ada orang tua ya. Karena apa, nggak ada orang tua jadi benar-benar dipakai itu apa, ilmu manajemen benar-benar dipakai. Bagaimana cara kita melatur keuangan sendiri, bagaimana cara kita mengatas masalah tanpa ada orang-orang sekitar di. Kita harus bisa belajar mandi untuk apa, menyelesaikan masalah dan juga apa. Kalau apa, kangen sih pasti ada yang namanya homesick, kita kerasa apa, rasa pengen pulang, rasa apa, jenuh. Rasa sampai apa, ketika ada masalah sampai di titik bawah kita ngerasa pengen pulangan sih lah. Setiap pengen apa, ya gitu. Kadang-kadang sampai kalau takut. Masa gitu ya. Tapi harus tetap semangat lah, setelah bangkit lagi dari apa, waktu-waktu putar. Jadi mandirinya full ya, nggak salah-salah ya. Nah, terus kalau untuk ke Pemirsa nih, Pemirsa Kabbalah TV yang mau ikutan sekolah kesana, persyaratannya apa sih yang harus ditemukan untuk bisa masuk ke universitas yang sama dengan Ramadu? Kalau, apa ya, kalau di universitas yang sama ya, makanya universitas itu nggak, nggak membutuhkan kayak yang di luar kita kan Tufol atau IELTS yang nggak bahasa Inggris itu, nggak kalah membutuhkan Inggris itu. Kalau itu harus ada Tufol atau IELTS itu, nggak ada. Tapi sebagian kampus mungkin ada mereka yang butuhkan IELTS atau Tufol gitu. Berapa? Dan mungkin di alapan yang bisa keluar, dokumen-dokumen administratif kayak biasa segala sesuatu gitu. Dan yang paling penting, kalau salah satu rekaman yang paling penting, dokumen itu ini, medical check-up gitu. Karena mereka nggak mau konten ada seorang yang sakit, jadi mereka mau bawa suatu penakit itu ke negara mereka. Memang harus, medical check-upnya harus benar-benar teliti ya di sana ya. Soalnya, setelah itu, kenapa pilih public relation? Cita-cita itu kenapa sih sebenarnya? Public relation itu mungkin karena menurut passion saya sendiri ya, saya itu apa, apa, suka untuk berbicara dengan orang gitu ya. Apa, apa, juga apa, karena apa, dengan adanya PR itu, akan, apa, akan banyak beraktivitas dengan orang gitu, berkomunikasi, apa, dalam media atau seperti itu. Jadi, apa, itu benar-benar melatih konfiden dan juga, kalau bahkan apa, ke depan banyak orang yang tertanya menjadi akan reporter, atau wartawan, atau akan aktivis di, apa, berapa, apa, NGO atau seperti itu. Bahkan mau langsung ke, turun ke, berubah segitu, bisa aja. Jadi, kemana-mana masuknya ya? Ya, bisa. Jadi, ngaku, public relation. Kalau orang badan bisa berapa bahasa? Kalau sekarang sih, kalau ngomong apa, bahasa Indonesia pasti ya, bahasa Malaysia, bahasa Malaysia, bahasa Malaysia, bahasa Inggris, karena kan itu wajib jadi, apa, apalagi di Arab itu kan penting banget di Inggris, di dalam media. Terus, karena apa, di sekuah dulu kan, karena saya bisa antren, ya, bahasa Arab itu juga apa, karena masuk pacaran, jadi saya bisa. Bisa bahasa Arab juga. Berapa? Sekarang apa, dari mulai tahun lalu sih, itu udah kayak self-study gitu ya, sendiri. Bahasa Prancis dan Spanyol, bisa conversation apa, kayak basic-basic. Sama sekarang, baru banget belajar bahasa Mandarin. Mandarin. Berarti ada, Indonesia? Indonesia, Melayu, Arab, Inggris, Prancis, Spanyol. Prancis, Spanyol. Iya. Contohin dong. Contohin kepada pemirsa Kabar TV. Coba. Kayak. Apa? Gak usah yang ini deh, bilang selamat pagi, terima kasih. Kayak basic-basic aja ya. Basic aja. Bahasa, ini, bahasa Melayu dulu deh. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bukan. Saya orang Inggrisnya, saya diripada Indonesia, saya belajar dekat Malaysia. Lameda sekitar, hampir-hampir setahun. Ada yang diperlukan di situ. Apa artinya itu? Kenapa? Ya, saya orang Indonesia, saya udah belajar di Malaysia hampir setahun. Oh, berarti udah hampir setahun ya? Berarti belum satu tahun ya? Selanjutnya, bahasa, kalau bahasa Inggris udah umum lah ya. Bahasa Inggris udah umum. Bahasa Prancis. Ehm, Jajah. Atau Bibas Inggris peristase situation? filosoforan manusia? Uimum. Po-j الذي, pick PVC, and the Pinocchio. Arti, lot of history. Lot of history. Sama juga! vorstellen, saya belajar bahasa ini. pakai aplikasi itu seperti aplikasi untuk membaca story cerita-cerita tentang anak kecil anak-anak kayak bebek kecil yang berupa atau kenakan Pinocchio atau banyak-banyaknya beti dongeng ya, bebek cerita